Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusdi Amawang Anak Kampung Kalimantan. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengupas fakta dan opini dari sudut pandang yang berbeda tentang honorer atau non-ASN Indonesia. Alhamdulillah ini merupakan kabar gembira lagi bagi non-ASN atau honorer. Melalui situs resminya Menpanerbe selasa 11 Juni 2024, Kementerian Panerbe kembali rapat bersama instansi Paguyuban membahas rancangan peraturan pemerintah terkait manajemen ASN di kantor Kementerian Panerbe. Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Panerbe Rini Widiantini yang didampingi PLT. Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Hariomo Dwi Putranto, serta PLT. Kepala Lembaga Administrasi Negara, Lan, Muhammad Taufik. Rapat ini membahas beberapa hal dasar dalam RPP Manajemen ASN, diantaranya adalah penyelesaian penataan tenaga non-ASN, pengembangan kompetensi, serta beberapa hal lainnya. Rapat ini turut dihadiri oleh PLT, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Panerbe Abdul Hakim beserta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di unit kerjanya, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Panerbe Nanik Murwati, Sestama BKN Ima Sukmariah, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lan Baseng, serta pimpinan terkait lainnya, sebelumnya target awal penyelesaian peraturan pemerintah, PP, Manajemen ASN. Pada akhir April 2024 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mengamanatkan seluruh regulasi turunan Undang-Undang tersebut. Termasuk PP Manajemen ASN, harus sudah terbit paling lama 6 bulan terhitung sejak 31 Oktober 2023. Menteri Panerbe Aswar Anas pernah berkata terdapat 24 subtansi materi di rancangan PP Manajemen ASN, salah satu isinya mengenai penataan tenaga non-ASN. Begitu juga terkait masalah pengangkatan non-ASN atau honorar menjadi PPPK baik, PPPK penuh waktu dan paruh waktu akan dibuatkan aturan khusus yang dituangkan dalam permenpan B. Kemungkinan jika sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku setelah terbitnya, PP Manajemen ASN nanti akan disusul peraturan menpanerbe yang khusus ke pengangkatan honorer atau non-ASN. Sebagai non-ASN kita tetap menunggu pemerintah bekerja dengan sabar dan tetap optimis yakin hasilnya nanti sesuai harapan seluruh honorer Indonesia. Tahun 2025 honorer sudah jadi ASN PPPK. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Salam sehat untuk seluruh honorer Indonesia. Jangan lupa bantu like, share, dan subscribe.